Dugaan kecurangan pemilu dan Pilpres 2024 haruslah disikapi dengan serius. DPR lewat hak istimewanya harus meminta pertanggung jawaban KPU sebagai penyelenggara pemilu. Pasangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhammad Iskandar menyatakan dukungannya atas usulan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk menggunakan hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hak angket adalah salah satu dari tiga hak yang dimiliki DPR. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksana undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas namun dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan. Syarat pengajuan hak angket salah satunya adalah diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku telah mengusulkan wacana hak angket kepada partai pengusungnya di DPR seperti PDI Perjuangan dan P3 dalam rapat internal 15 Februari lalu. Sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberi tanggapan positif atas usul Ganjar. Anies yakin partai pengusungnya yakni Nasdem PKB dan PKS akan mendukung. Pihak paslon nomor urut 1 juga siap menyuplai data-data yang dibutuhkan. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari. Sementara itu, Presiden Joko Widodo merespon wacana hak angket yang diusulkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pernowo. Presiden menyatakan hak angket sebagai bagian dalam demokrasi. DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya, itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Sedangkan menurut mentan Hakim Ketua MK Maruah Rasian menyebut, dari pengalaman yang ada, proses hak angkat ini berjalan tidak akan mudah melihat anggota DPR sudah menempatkan diri pada kubur tertentu. DPR itu, apa namanya, sudah menempatkan diri juga. Anggota-anggotanya sudah menempatkan diri pada kubur tertentu. Sehingga, kadang-kadang, meskipun misalnya kembali mereka misalnya koalisi yang ada di pasangan calon, kalau pengalaman kita tentang hak-hak seperti ini pelaksanaannya di DPR di masa lalu kan, di masa SBY juga terjadi hal seperti itu, mereka juga tidak loyal atau tidak senantiasa bisa dituntut konsistensinya untuk menjalani garis partai yang telah digariskan itu. Mereka, katakanlah, dia mengatakan hati nurani. Sehingga pengambilan keputusan di DPR pada waktu pleno itu, sering sekali tidak terjadi apa yang dikatakan threshold 50% plus satu dari anggota DPR yang harus dihadiri setengah DPR itu. Saya kira ini pengalaman kita kan tidak mudah, saya sih tidak terlalu optimistis begitu. Tapi kita serahkanlah kepada proses daripada kedua pasangan calon, dan DPR sendiri. Dengan kekuatan sebenarnya PDIP di sana, kalau dari sudut anggota untuk mengajubkan atau mengusurkan ini proses ini berjalan, tidak sukar tetap pengambilan keputusannya nanti yang menjadi sangat sukar, saya kira. Keterlancangan dugaan kecurangan Pilpres 2024 tak bisa didiamkan. Terlepas apapun kepentingan politik atau dukungan kepada paslon tertentu. Oleh karenanya, upaya mendorong anggota Dewan memanggil penyelenggara pemilu untuk dimintai pertahun jawaban dirasa perlu dilakukan. Pengiputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!